Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan Youtube Channel Hendra Nusa Putra Di video kali ini saya akan kembali membagikan tutorial terkait aplikasi AI yang berguna bagi kita para dosen, para mahasiswa, ataupun para peneliti. Kali ini saya akan mengepas tuntas kembali terkait dengan kemudahan atau fasilitas yang namanya aplikasi ChatGPT yang versi Pro atau Premium yang mungkin tidak banyak yang kita ketahui Jadi saya harapkan kepada kawan-kawan yang masih menggunakan ChatGPT versi gratis Sekali-sekali coba kita gunakan yang versi Premium, agar nanti kita bisa mendapatkan manfaat yang lebih untuk penggunaan aplikasi AI yang akan membantu pekerjaan kita. Nah, kali ini saya akan membahas bagaimana kita cara mencari artikel jurnal atau referensi-referensi terkait untuk kebutuhan dari RPS kita Jadi rencana pembelajaran semester yang kita susun seperti yang ada di belakang saya ini Jadi itu saya coba cari dengan menggunakan ChatGPT versi Pro Nah, di sana kita bisa mencari banyak referensi yang update dan terkini kalau kita bisa menggunakan itu secara lebih ya Nah, kalau kawan-kawan yang masih menggunakan versi gratis mungkin itu tidak akan muncul fasilitasnya Jadi bagi yang ingin mendapatkan versi Pro untuk mendapatkan akun Pro ya untuk ChatGPT ya nanti silahkan coba pelajari cara membelinya di video saya sebelumnya Bagaimana kelanjutannya? Silahkan simak pada video berikut ini Baik, kita mulai Nah, di awal tadi saya sudah jelaskan cara kita mencari referensi ya untuk materi ajar kita Jadi biasanya kan kita punya RPS Jadi di RPS tersebut perlu adanya referensi yang akan kita tuangkan ya di dalam RPS kita seperti ini ya Nah, biasanya kan kita perlu referensi jurnal-jurnal yang terkait bisa kita masukkan di sini dan kita jadikan dia referensi-referensi untuk menyusun bahan ajarnya Nah, seperti ini Jadi, artinya RPS yang kita buat itu akan update Nah, di sini banyak cara sebenarnya yang bisa kita lakukan Fokus yang akan saya tunjukkan kepada kawan-kawan Kita akan menggunakan aplikasi yang namanya ChatGPT Premium ada seperti ini Jadi kalau kita Premium biasanya ada GPT-F4 yang sudah terbuka Jadi bagi kawan-kawan yang baru mampir di video saya ini dengan menggunakan ChatGPT yang biasa itu kan belum bisa silakan simak dulu cara mungkin membeli atau mendapatkan ChatGPT yang Premium ini Silakan simak pada video saya sebelumnya Jadi yang sudah bisa mengakses di tampilan ChatGPT Premium ini kalau kita lihat di sebelah menu sebelah kiri ini ini ada tools atau fitur-fitur ChatGPT yang sangat banyak Jadi sebatas kita yang menggunakan yang free ya pasti hanya untuk ketikan prompt dan tampil ya apa jawabannya hanya itu saja dan itu sangat minim ya kalau kita menggunakan ChatGPT yang gratisan padahal kalau kita menggunakan yang Premium sangat banyak sekali fasilitas yang bisa kita dapatkan seperti ini atau tools ini ya ini banyak sekali nih nah nanti pada kesempatan lain saya akan coba buatkan video berkait tutorial atau yang berkaitan dengan bidang kita atau kepentuhan kita karena disini banyak sekali nih yang bisa kita manfaatkan kali ini saya fokus ke bagian mencari referensi nah kita pilih di bagian sini ada menu yang namanya research and analyze disini banyak sekali fiturnya ya masih banyak lagi nih yang bisa kita lihat disini nah kita akan pilih saja yang berkaitan disini ada yang namanya konsensus ya scholar GPT ya ada scholar AI nah mungkin kita bisa pilih salah satu saya coba pilih yang scholar AI saja jadi muncul seperti ini ini ya mencari research analyze jadi tidak hanya itu saja yang bisa kita gunakan dia bisa menanalyse dari jurnal tersebut ya paper, buku, dan lainnya membuatkan hipotesis juga bisa oke kita klik start nah jadi tampilan kita sudah sama seperti GPT biasa cuman istilahnya fitur atau fokusnya sudah ke pencarian ini ya dengan menggunakan tool scholar AI nah silahkan kita klik promptnya yang akan kita jadikan kata kunci ya untuk kalimat kunci untuk mendapatkan referensi yang kita inginkan ya misalnya seperti ini ya saya akan ngajarnya di mata kuliah telemedicine nah jadi saya coba masukkan kata kunci seperti ini aja ya carikan referensi terkait telemedicine nah seperti itu ya telemedicine dan a heart electronic heart tampilkan dalam bentuk daftar pustaka ya nah seperti ini ya ini promptnya salah satu prompt yang bisa kita anfaatkan kemudian kita send message nah dia akan berproses beberapa detik dulu nanti kita pilih tombol allow ya nanti ada pilihannya disini setelah muncul ini oke lihat sudah muncul beberapa referensi yang diberikan nah kalau kita perhatikan disini ada yang masih tahun jauh sekali ya 2003 oke boleh kita minta ulang lagi misalnya referensi di atas tahun berapa gitu ya ini kan sudah seperti ini ya saya tambahkan ya dulu ya carikan referensi di atas tahun 2022 minimal 10 buah nah jadi promptnya harus lengkap sebenarnya ini gak apa nanti sambil jalan kita bisa ketik lagi permintaan kita ya nah sudah muncul setahap demi setahap ya hasilnya kalau kita perhatikan tahunnya ini 2023 semuanya oke kayaknya dia mencari minimum ya dia ada keterbatasan juga ya mungkin dia bisa mencari 44 gak apa-apa udah dapat kita 4 ya referensi tentang tadi telemedicine and health nah udah muncul seperti ini nah kalau kita masukkan ini langsung ke dalam RPS kita kayaknya formatnya belum ya jadi mungkin masih belum support jadi kita coba ambil saja salah satu disini kita klik kanan atau open yang tab nanti kita ambil format daftar perstakannya di webnya langsung nah gitu jadi seperti ini kita ambil yang bagian ini ya nah disini kan ada biasanya setiap jurnal yang kita kunjungi ada formatnya atau seperti ini ini kan ada nih how to sites nah mungkin kita bisa langsung copy paste ya nah ini formatnya juga bisa format apa nanti kita ambil disini ya perhatikan di bagian tengah ini jadi kita ambil disini kita copy kemudian nanti kita paste di bawah di bagian kolom RPS kita seperti ini jadinya nanti sesuaikan lagi fontnya nah gini ya ini fontnya saya 9 oke ya kira-kira seperti itu nah jadi maksudnya sudah sampai ya disini sudah kita dapatkan satu referensi begitu juga referensi kedua ketiga jadi kita tinggal searching jadi mungkin disini tidak bisa langsung terformat dan ini pun juga nggak bisa kita langsung masukkan ya ke dalam RPS kita karena belum format dalam sesunan citasi ya nah ini baru referensi saja nah begitu ya ini salah satu dari tools atau fitur yang ada di chat GPT kita coba satu lagi yang untuk research tadi nah ada namanya disini konsensus kalau di webnya juga ada konsensus ya tapi disini sudah integrasi dia langsung kesini kita bisa minta juga carikan referensi tentang telemedicine di atas tahun nah langsung aja kita kelengkapi di atas tahun 2022 di bagian sini dia sudah memberikan sedikit teks apanya rangkuma ringkasan ya jadi penjelasan ya sedikit berbeda tampilannya nah disini ada citasinya disini nah ini tahun 2022 tahun 2022 jadi kalau kita mau format ke dalam daftar pustaka kita kunjungi saja ini langsung kita klik yang bagian link biru ini nah kita buka saja langsung di webnya nah ini dia tempatnya ya nah disini jurnalnya kita cari yang bagian sini yang ada nama-nama citasi disini ya oke kita site nah bagian ini muncul jadi disini di bagian ini ya pokoknya kalau di setiap jurnal itu setiap artikel yang kita buka pasti ada nama site ya site citasi kita copy aja ini copy kita sudah ada juga tombol ya seperti ini copy ya udah tinggal kita paste aja disini paste nah sesuaikan lagi fontnya ya nah seperti itu nah ini bisa kita dapatkan sebanyak mungkin ya jadi kalau RPS kita sudah lengkap seperti ini ya referensinya banyak tentu meyakinkan ya kita dalam membuat bahan seperti ini ya yang pastinya memang harus dibaca jurnal tersebut jangan asal ditempel saja ya untuk sebagai referensi takutnya ini kita masukkan tapi kita cari referensi juga berbeda jadi bisa harus sekali jalan lah ya kita buka kita baca artikelnya ini jadi ada yang terkait kalau nanti untuk merangkum atau meringkas artikel ini nanti kita bisa gunakan aplikasi lainnya jadi sehingga kita gampang ya jadi gak ada lagi kerjaan kita yang rasanya sulit ya bagi para dosen untuk melakukan itu ya mulai untuk menyiapkan bahan hajar bikin RPS bikin modul ya bikin yang lainnya nah nanti merepotkan nah kita gunakan aplikasi semuanya akan terbantu dengan aplikasi oke semoga ini bermanfaat dan bisa diperhatikan untuk kemudahan kita dalam mengajar ya bagi para dosen dan juga para guru ya nanti juga bisa banyak referensi yang kita dapatkan disini oke terima kasih atas waktunya yang telah menonton video saya ini next saya akan kembali memberikan tutorial tutorial lainnya terkait dengan aplikasi AI ini karena banyak sekali yang bisa kita dapatkan kemudahan disini nah nanti silahkan simak di video saya berikutnya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati terima kasih